Assalamualaikum dan sanak muna kita bertemuan dalam program Nahadangibuka dikawani muna tapi sebelumnya jangan kadang ingat untuk di like komen wanita share video dan channel ini di sosmed bubuhan pian berataan adalah diantara dangsanak muslimah banua ini lagi nang balung biasa lagi makan tempe pinanya kada dapang lah diantara kita nih nang kada terasai lagi lawan nangarannya tempe ini tempe itu adalah makanan nang berprotein nang murah meriah jadi wajar amun nangarannya lauk tempe ini paling dicari apalagi gasan masyarakat kalas menengah ke bawah bilang jadi lauk wajibai tempe ini kenapa yuk? sebagaimana nang kita ketahui masyarakat kalas menengah ke bawah ini merupakan masyarakat nang hidupnya pas-pasan pakulih bacari itu dipakai gasan mencukupakan keperluan sandang, pangan, papan, wan pendidikan imba hano tak paksa harus bahutang gasan menutupi kekurangan apalagi mun gajinya kurang pada sejuta atau kadaba isian gawian tetap kayak buruh tani atau buruh bangunan kawa makan nasi aja sudah syukur benar namun ada lauk tempe umah himungnya sayangnya harga tempe mengalami kenaikan marga kenaikan harga kedelai nang sekalinya selama ini kedelai itu kita nih mau inform apabila harga tempe juga kada mau kalah lawan biaya hidup lain nang juga naik makan pakai apa lagi lah masyarakat ini kayak apa hendak sehat amun protein nabati aja jadi ngalih buhannya menjangkau pernah kada kita betakun kenapa yuk Indonesia nih kada kawa mencukupakan keperluan kedelai lawan produksi dalam negeri sendiri jadi harus menjadi negara importer kita nih padahal Indonesia nih beisian lahan subur nang luas faktor agroklimatologinya juga mendukung bahkan Indonesia nih banyak beisi sumber daya manusia nang pakar wan ahli masyarakat juga bisa melihat bahwa pemerintah pinanya kadada upaya meningkatakan produktivitas kedelai dalam negeri bahkan menurut data nang ada selama masa dua dekadi lebih kadada ada penambahan luas tanam kedelai bahkan nang ada terus berkurang upaya pengembangan bibit varitas unggul juga semakin melemah sampai kadada juga perlindungan harga di tingkat petani sakira kawa mengampihi ketergantungan wan impor wan kawa meningkatakan kemampuan mewujudakan kedaulatan pangan kuncinya hanya satu yaitu dengan menerapakan sistem politik Islam secara politik khilafah akan menjelanakan politik dalam negeri dan luar negeri berdasarkan syariat Islam di dalam negeri negara hadir sebagai penanggung jawab hajat rakyat tak masuk dalam pemenuhan pangan nang merupakan kebutuhan mendasar manusia negara khilafah akan serius mewujudakan kedaulatan dan ketahanan pangan dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri khilafah wajib mendukung petani sakira kawa berproduksi maksimal kaya apa caranya? berupa pemberian kemudahan mendapatkan bibit unggul mesin atau teknologi pertanian yang terbaru menyeluruhkan bantuan permudalan membangun infrastruktur pertanian jalan, irigasi, dan lain-lain termasuk menyalanggarakan penelitian, pendidikan, pelatihan, pengembangan inovasi, dan lain sebagainya juga menerapakan hukum pertanahan dalam Islam yang menjamin kepemilikan lahan pertanian ada di kalangan orang-orang yang memang mampu kawa mengelolanya supaya kadada lahan yang menganggur hukum pertanahan di dalam Islam juga akan mampu menghilangkan dominasi penguasaan lahan oleh sejumpilit orang bila kaya itu lilipnya Islam mengatur kemaslahatan rakyat maka wajar apabila sistem yang menjadiakan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup ini begitu didambang oleh umat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih